Hari terakhir libur panjang area Pantai Lagun di Taman Impian Jaya Ancol ini masih terpantau ramai oleh wisatawan. Meski hari ini terpantau ramai, Kepala Humas Ancol area di Eko Nugroho memprediksi pengunjung Ancol hari ini akan menurun dibanding dua hari sebelumnya, di hari Sabtu dan juga Minggu. Sementara di area Pantai Lagun Ancol sudah diramaikan pengunjung sejak Senin pagi hingga siang ini dan didominasi oleh pengunjung dengan keluarga yang memiliki anak. Di tempat lain, hari libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan warga berlibur ke Pantai Sanur. Meskipun sempat hujan, warga tetap antusias berlibur di Pantai Berpasir Putih ini. Aktivitas lainnya seperti bermain pasir, menikmati panorama keindahan pantai dan juga bersuap foto. Selain warga lokal, pengunjung Pantai Sanur juga banyak yang datang dari luar daerah bahkan luar negeri. Dan untuk memantau bagaimana suasana terkini libur panjang melalui Nabi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi di Pantai Sanur di Denpasar, Bali. Dan Nanda Apelia di kawasan wisatawan Ancol, Jakarta Utara. Kita ke Sinta terlebih dahulu. Sinta selamat siang ini. Apakah cukup ramai Pantai Sanur pada siang hari ini? Karena mengingat tadi pagi sempat ada hujan. Bagaimana kondisinya pada siang ini, Sinta? Baik, Ian Rahman dan juga saudara, memang Pantai Sanur ini selalu ramai. Karena memang di sini merupakan salah satu obyek wisata favorit para wisatawan, baik juga wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hingga siang ini terpantau memang kunjungan ataupun kedatangan para wisatawan maupun pengunjung warga sekitar. Ini cukup mulai ramai seperti itu. Dan diperkirakan hingga sore nanti ini akan semakin ramai. Namun tentunya dengan kondisi cuaca yang cerah seperti yang terjadi saat ini. Walaupun agak mendung namun tidak terjadi hujan seperti itu. Dan ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para pengunjung khususnya yang akan datang ke obyek wisata Pantai Sanur ini. Tentu memperhatikan cuaca karena memang saat ini kondisinya mendung walaupun belum hujan. Tentu harus diantisipasi jika nantinya akan terjadi hujan. Selain itu, para pengunjung juga harus memperhatikan kawasan mana saja yang aman untuk berenang. Dan juga bagi para pengunjung yang bersama keluarga ataupun mengajak anak-anak untuk tentunya tetap dalam pengawasan orang tua. Selain itu juga para pengunjung diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Demikian dari Bali, Ian Rahman. Ya kalau di Pantai Sanur, Bali, mendung pada siang hari ini bagaimana dengan kawasan Anco? Apabila saya lihat di belakang layar begitu itu tampak cerah di Jakarta Utara di Anco yang selalu menjadi lokasi wisata primadona warga setiap liburan. Kita langsung sapa, Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, selamat siang. Ini bisa digambarkan bagaimana suasana liburan di Anco siang ini. Bila saya lihat di Bali tadi ramai meskipun mendung, kalau di Anco siang ini seperti apa? Selamat siang, Ian dan juga saudara di Ancol, khususnya di Pantai Lagun, Taman Impian Jaya Ancol siang hari ini seperti terlihat di layar kaca. Dan Anda bisa menyaksikan, Ian. Cuaca cerah, bahkan terasa cukup terik untuk saat ini. Dan saya mencoba untuk bisa menjadi ala-ala anak pantai. Saya begitu mengikuti vibes atau nuansa-nuansa di sini memang terasa sekali untuk nuansa libur panjangnya di hari terakhir ini. Kalau saya memantau sejak tadi pagian sampai dengan siang hari ini memang tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya masih sama situasinya dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Begitu juga selara sebenarnya apa yang disampaikan oleh Humas dari Ancol sendiri. Bahwa hari ini memang diprediksi untuk pengunjungnya menurun. Tapi kalau melihat bagaimana situasi saat ini di Pantai Lagun, Juru Kamera Kompas TV, Roy Ilman akan mengabarkan kepada Anda bahwa meski cuaca cukup terik, tapi wisatawan atau pengunjung masih semangat sekali untuk mengisi atau berkegiatan di pinggir pantai untuk menghabiskan waktu libur di hari terakhirnya. Nah saya akan mencoba mengajak Anda untuk berbincang dengan Mas Iksan dan keluarganya. Saya tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit. Ian dan juga saudara. Selamat siang Mas Iksan. Siang. Dari tadi main layanganmu sudah berapa jam nih Mas? Lumayan panas ini. Oke Mas Iksan, ke sini sama siapa aja Mas? Sama orang tua, adik, sama anak, maistri. Berapa orang tuh? Empat orang. Empat orang. Kenapa milih ke Pantai Ancol Mas? Pertama deket dari rumah. Harganya efisien juga sih. Iya, itu. Anak-anak juga suka ya? Anak-anak suka juga. Bisa main layangan ke Pantai. Ini nyari kerang tadi udah. Berarti menghabiskan di hari terakhir libur panjang ini ke Ancol ya? Iya. Sehabis dari Pantai rencana mau kemana lagi Mas Iksan? Ini karena udah panas jadi mau pulang paling nggak kemana-mana lagi. Siap-siap besok kerja atau gimana nih? Besok kerja, betul. Anak-anak sekolah lagi, aktivitas lagi. Karena kan libur panjang ya. Oke, siap deh Mas Iksan. Kayaknya udah mau siap-siap mau pulang juga ya? Iya betul. Belum dadah-dadah kali ya? Dadah. Oke, selamat menikmati hari libur terakhirnya. Terima kasih ya. Oke, itu satu pengunjung yang memang semangat sekali ya untuk menikmati di hari terakhir libur panjang ini. Sebenarnya, Yana juga saudara, banyak sekali permainan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Seperti tadi bisa menaiki sepeda, bermain layangan dan lain sebagainya. Di sini juga ada perahu bud, banana bud dan lain sebagainya. Memang mengeluarkan, mengocek uang lagi begitu ya. Namun, melihat dari semangat-semangat yang sampai dengan saat ini, siang hari ini masih tampak sekali. Tampaknya memang pantai Taman Impian Jaya Ancol ini menjadi referensi yang memang bisa dinikmati oleh pengunjung. Jadi informasi juga di sini, Yan, bahwa memang pantai ini akan ditutup, disterilkan sekitar jam 6 sore nanti. Jadi masih ada kesempatan untuk saudara yang memang memutuskan ini kemana ya untuk sisa-sisa waktu masa liburan bisa langsung mendatangi pantai lagu ini di Taman Impian Jaya Ancol. Dengan hanya meraguh kocek 1 orang Rp30.000 untuk roda 4 Rp30.000 dan roda 2 Rp20.000. Sementara demikian, Yan, kewalik sedia. Ya, dengan harga terjangkau, warga atau wisatawan bisa melakukan banyak kegiatan, main sepeda, main air, hingga main layangan tadi ya. Sehingga tak heran Ancol menjadi primadona waga Jakarta untuk berlibur. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Ancol Jakarta Utara. Dan sebelumnya ada Sinta Pramadewi dari Sanur Bali. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali.